Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menghadiri acara ruwatan rajab yang digelar warga desa Lemahireng di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pada saat tiba di lokasi acara, Ganjar disemarkan belangkong hitam oleh sesepuh sekaligus toko adat setempat yang inginkan di tempat kehormatan. Ada pun ruwatan rajab dilakukan dengan pengaruh dan seserahan hasil ini dari warga dan untuk warga. Menurut Ganjar, selain menonjolkan kearifan lokal, tradisi serupa yang ada di peta ini merupakan bentuk rasa syukur terhadap nikmat dan kekayaan alam. Solidaritas warga desa harus terus dirawat agar nilai-nilai gotong royong yang telah tertanam di Indonesia tidak hilang. Dan dalam safari politiknya ke Jawa Tengah Pemirsa, calon Presiden Ganjar Pranowo melanjutkan kegiatan menginap di rumah warga atau rembukan. Kali ini, Ganjar menginapi rumah milik Supriyadi yang terletak di desa Lodoyong di kecamatan Ambarawa, tempatan Semarang, Jawa Tengah. Supriyadi dan keluarganya adalah warga keturunan Tionghoa yang menetap di Ambarawa. Pada kesempatan ini, Ganjar Pranowo juga menyempatkan berembuk lesehan dengan warga setempat di sana. Sementara itu calon Presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, mengunjungi kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia di Jakarta Pusat. Dan dalam kunjungannya, Prabowo Subianto menyampaikan niat serta visi misinya dalam Pilpres mendatang. Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Prabowo sepakat dalam komitmennya untuk mewujudkan kontestasi pemilu yang damai. Prabowo menegaskan akan terus menerapkan nilai-nilai yang ia pegang teguh, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal IK. Terima kasih ya, terima kasih kita mulai caranya ya. Pak Prabowo, lihat depan. Bapak. Bapak. Bawo, depan Pak Prabowo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. 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 Terima kasih.